Sejumlah wartawan di Pemekasan menggelar aksi solidaritas terkait salah seorang wartawan beserta keluarganya meninggal setelah rumahnya dibakar di Sumatera Utara. Berikut berita selengkapnya. Kabar memilukan datang dari Provinsi Sumatera Utara, seorang wartawan Riko Sampurna Pasaribu. Malangnya, wartawan tersebut meninggal bersama istri dan anaknya setelah rumahnya dibakar pada 26 Juli 2024. Dengan begitu, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Pemekasan Bersatu melakukan aksi solidaritas di Monumen Arelancor pada hari Jumat 5 Juli 2024. Bahkan mereka melakukan teaterikal dengan membakar karikatur rumah. Korlap aksi Tafiqur Rahman meminta dengan tegas agar Polri mengusut kejadian maut itu. Jurnalis Pemekasan Bersatu melakukan aksi solidaritas terhadap tewasnya rekan jurnalis kita, Sumatera Pasaribu. Kami menduga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari berita-berita yang kami baca, bahwa Sumatera Pasaribu ini adalah wartawan yang sengaja dihabisi nyawanya. Bukan hanya beliau yang dihabisi nyawanya, tapi istrinya, anaknya, dan cucunya juga dihabisi. Ini dihabisi bukan karena dia punya persoalan pribadi, tapi karena dia dihabisi nyawanya karena produk jurnalistiknya. Dan juga kami menyampaikan aspirasi kepada Kapolri agar kasus ini diusut tuntas, setuntas-tuntasnya. Kenapa? Karena dalam kasus ini informasinya ada aparat yang terlibat di dalamnya. Tentunya kalau aparat ini yang terlibat di dalamnya, juga terlibat di dalam berita yang ditulis oleh korban ini. Soalan apa itu? Itu persoalan judi. Jadi jaringan judi yang diungkap oleh korban ini ternyata juga berjejaring dengan aparat. Bu Yung Kurniawan, Syahin Mecitaidi, KTV Pemekasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!